Tak hanya Pledoi Putri, Jaksa Penuntut Umum juga meminta hakim menolak Pledoi Richard Eliezer dan menjatuhkan fonis sesuai tuntutan Jaksa. Yang perlu digarisbawahi dari pendapat tersebut adalah adanya paksaan dalam bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan dari orang yang memaksa dan mempunyai pengaruh yang sedemikian rumah. Bahwa dari keterangan terdakwa Richard Eliezer Puriang Lumiu tidak tergambar adanya paksaan baik dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan yang mempunyai pengaruh demikian rupa dari saksi Perdisambo yang mengakibatkan terdakwa Richard Eliezer Puriang Lumiu dalam keadaan tertekan secara fisikis sehingga langsung mengiakan perintah dari saksi Perdisambo tersebut. Bahwa teriakan Perdisambo dengan kata-kata, woi kau tembak, kau tembak, cepat, cepat kau tembak juga tidak termasuk paksaan baik dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan yang mempunyai pengaruh demikian rupa yang dapat mengakibatkan terdakwa Richard Eliezer Puriang Lumiu dalam keadaan tertekan secara fisikis. Dengan demikian dalil-dalil penasehat hukum harus dikesampingkan. Berdasarkan keseluruhan orang yang tersebut di atas.